Ustadz Kondang Abdul Somad dijadwalkan akan mengunjungi Tanah Kayung, yaitu Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, pada tanggal 20 Oktober mendatang. Segenap persiapan sudah dilaksanakan Paniptia, warga menanti kedatangan Ustadz Kondang ini, beberapa diantaranya adalah dari kecamatan-kecamatan yang jauh dari Kabupaten Ketapang. Berikut ini beberapa warga yang dapat kami wawancarai sebagai berikut. Pertama-tama kita menyambut baik kedatangan Ustadz Abdul Somad karena memang beliau merupakan satu diantara ulama di Indonesia yang memiliki karakter dan juga bisa membuat banyak para jamaah senang mengikuti kajian-kajian yang juga ceramah-ceramah beliau. Kita berharap kedatangan Ustadz Abdul Somad di Ketapang dapat menyatukan khususnya umat muslim yang ada di Ketapang, kemudian juga dapat membuat umat muslim semakin bertoleransi dengan umat-umat bergama lainnya. Karena memang beliau juga sering mengajarkan dalam ceramahnya kalau kita bersama yang membedakan cuma amalan ibarat kita pada Tuhan Yang Maha Esa. Tahu enggak Ustadz Abdul Somad mau datang ke Ketapang? Tahu. Apa tanggapan saudara? Yang pertama kita bersyukur Ustadz Kondang seperti itu mau datang ke Ketapang. Itu yang pertama. Yang kedua ya kan saya harap kepada masyarakat Ketapang khususnya terkait ke datangan Ustadz ini jangan menjadi persoalan atau kekisiruhan. Karena di beberapa daerah sudah sering terjadi pengusiran, penghalangan terhadap Ustadz-Ustadz. Nah ini jangan sampai terjadi di Ketapang. Nah karena beliau datang pasti juga akan pulang kan seperti itu. Nah beliau memberi penjalan-penjalan agama kepada masyarakat khususnya umat Islam. Nah ini jangan menjadi persoalan-persoalan pihak-pihak lain seperti itu. Tapi kok di Ketapang gimana? Konserasi lancar ya? Alhamdulillah sampai sekarang belum ada reaksi-reaksi penolakan atau gimana. Bahkan terdengar semua kalangan cukup menerima ke datang Ustadz-Ustadz ini dengan senang hati. Nah kita semoga acara yang lebih lancar dan bisa meningkatkan ketakwaan umat Islam khususnya di Ketapang ini kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di media sosial tak ketinggalan warga juga menyampaikan pesan-pesan. Kemudian juga mengajak agar mengikuti tablik Akbar ini seperti yang ditulis pada salah satu Facebook warga Ketapang ini. Kedatangan Ustadz Abdul Somad ini dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober dan akan dilaksanakan di Masjid Agung Al-Ikhlas Ketapang yang merupakan salah satu kebanggaan masyarakat Ketapang.